Sebagai pendahuluan bahwa tumor pada rongga perut itu suatu merupakan hal yang serius oleh karena bisa berupa keganasan, kemudian bisa berupa kegewat daruratan seperti penekanan pada organ sekitar dan bisa menjadi berdarahan. Kemudian penyebabnya bervariasi oleh karena organ abdomen itu relatif banyak. Bisa meliputi di hati, limpa, gastrointestinal, genetorinaria, maupun endokrin. Dan sifatnya bisa cinnak hingga ganas. Sering ditemukan pada anak usia kurang lebih 5 tahun dan pada pasien mungkin tidak menunjukkan gejala namun bisa berwujud gejala demam, hematuria, sakit perut, atau distensi. Saya ingin mengiakkan kembali ada beberapa lokasi atau beberapa kuadran dan regio yang tentunya nanti bisa membantu kita dalam menegakkan diagnosis tumor padat di rongga perut. Bahwa di abdomen terdiri dari dibagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama adalah kuadran atas, baik kanan maupun kiri, dan kuadran bawah, baik kanan maupun kiri. Dan bisa dibagi menjadi 9 regio, yaitu hipokondriega kanan dan kiri, dan di tengahnya adalah epigastrik. Dan di tengah adalah regio lumbar, baik kanan maupun kiri, dan di tengah regio tersebut adalah umbilikal. Dan paling bawah adalah regio iliaka, di tengah regio iliaka adalah regio hipogastrik. Di sini tentunya pertujuan untuk memudahkan kita dalam pendekatan-pendekatan untuk menegakkan diagnosis tumor di abdomen. Untuk epigastrik sendiri, pada tahun 2002, yang paling banyak tumor ganas pada abdomen, yaitu neuroblastoma, neuroblastoma, kemudian perkenasan di organ hati, dan diikuti oleh linfoma. Hal ini tidak jauh berbeda pada tahun 2012, tetap sama, yaitu keganasan pada tumor abdomen berupa neuroblastoma, nifroblastoma, hepatoblastoma, dan teratoma. Ada beberapa organ di daerah abdomen, yang akan saya sebutkan bahwa yang nanti berwarna merah adalah ganas, dan berwarna hijau adalah jinak, di mana pada organ hati, yaitu sebesar 6 persen keganasan di organ hati, terdiri dari hepatoblastoma dan hepatoselor krasinoma. Sedangkan yang jinak, yaitu vokal nodular hiperplasia dan hepatitis. Sedangkan di daerah adrenal maupun di renal, yang sebanyak 23 persen keganasan di renal maupun adrenal, yaitu neuroblastoma dan adrenal krasinoma. Sedangkan yang jinak di organ adrenal adalah adrenal adenoma dan adrenal hemoris. Di renal sendiri yang paling banyak ditemukan pasti adalah neuroblastoma, atau Williams tumor, diputihlah renal karsinoma, dan yang jinak adalah seperti hidronefrosis dan multiklistik kidney. Untuk di gastrointestinal, sebesar 12 persen dari keganasan di abdomen, yaitu meliputi leomyosarkoma dan not hot skin lymphoma. Sedangkan yang jinak, seperti massa di appendix maupun adanya impaksi fekal. Di daerah kinetourinaria, sebesar 4 persen bisa keganasan terdiri dari jemsel tumor maupun rhabdomyosarkoma, dan yang jinak seperti obstruksi dari bladder maupun kista ovarian. Pendekatan kasus pada masa abdomen, kita harus mengingat, kita harus melakukan anamnesis, pemeriksaan fisis, dan pemeriksaan penunjang. Anamnesis yang dilakukan bisa meliputi, satu, usia, kemudian sejak kapan penjulan atau masa itu muncul, dan berapa besar, dan apakah tumbuh dengan cepat. Apakah diikuti dengan gejala yang lain, seperti bucat, anoreksia, demam, dan penurunan nasum makan, maupun penurunan berat badan. Adanya gejala obstruksi genetourinaria maupun gastroinsensional yang merupakan kegawat daruratan yang nanti akan disampaikan juga oleh Dr. Aisy, berupa nyeri abdomen, konsipasi, maupun mual mutah. Jika terdapat mesastasis, maka bisa didapatkan gejala yang lain, seperti bedarahan, nyeri pada tulang, letargi, dan memar. Dan harus kita tanyakan apakah ada rewet keganasan dalam keluarga atau tidak. Pemilisan fisis tentunya yang berkaitan dengan organ-organ yang terlibat di daerah abdomen, apakah terapa masa, yang seperti tadi saya jelaskan, di kuadran atau di regio mana, tentunya kalau yang terlalu besar sekali, kita akan sangat susah. Kemudian adanya gejala-gejala stim mual mutah, gangguan pencernaan, nyeritekan pada perut, dan diikuti oleh tanda-tanda yang lain, seperti konjunktiva anemis, kulit pucat, tagi-kadi, kelelahan, dan sebagainya, dan apakah ada penurunan berat badan yang tanpa diketahui penyebabnya. Pemilisan penunjang meliputi pemeriksaan darah lengkap, kemudian adanya pemeriksaan radiologi yang nanti akan dijelaskan secara lengkap oleh Dr. Wulan, dan sebagai baku emas, bisa dilakukan biopsi. Untuk melanjutkan tadi, ada Bu Rahmi maupun Dr. Bambang menekankan bahwa jika kita melakukan diagnosis penegakan secara dini, maka prognosis juga semakin baik. Di sini ada beberapa gejala dan tanda yang gejala dan tanda kanker pada khususnya dan mirip dengan penyakit yang lain, seperti demam. Kapan kita demam, kita follow up untuk lebih mengeksplor apakah ini kegenasan atau tidak, yaitu demam lebih dari 14 hari, sudah ditata laksana secara bagus, lengkap, tetapi masih di pandemah, maka kita harus curiga apakah ini kegenasan, sehingga dilakukan pemeriksaan darah dan mutah. Mutah juga demikian. Apabila mutah, selama lebih dari 7 hari, sudah ditata laksana secara appropriate, secara proper, secara bagus, tetapi masih saja, maka kita harus melanjutkan ke pemeriksaan penunjang yang lain, seperti pemeriksaan USG abdomen maupun CT scan. Konstipasi juga demikian. Konstipasi apabila lebih dari 1 bulan, sudah ditata laksana secara bagus, tetapi masih terdapat gejala, maka kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang. Latuk juga demikian, yang tentunya, ini secara umum, tidak berkaitan di abdomen. Kemudian ada yang nyeri pada tulang maupun pada otot, apabila lebih dari 2 minggu, maka kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut, baik itu radiografi maupun pemeriksaan darah. Nyeri kepala, tentunya yang banyak di tumor susunan serah pusat, di sini. Hematuria, ini hematuria yang sering bahwa ini merupakan suatu kegawatan, sehingga harus di follow up secepatnya untuk mengidentifikasi penyebabnya. Bisa dilakukan oleh, misalnya, ultrasonografi abdomen. Keseluruhan berkemik juga demikian, bahwa ini adalah harus membutuhkan secepatnya evaluasi untuk menekan diakmusis, karena merupakan suatu kegawatan. Dan limpa dinopati juga demikian, apabila diameternya lebih dari 2,5 cm, dan adanya multiple, maka telah diberikan pengobatan antibiotik, misalnya selama 7 hari, tapi tidak ada perbaikan, maka harus dilanjutkan pemeriksaan penunjang yang lain untuk mengikirkan adanya kegenasan atau tidak. Saya menginjakkan keganasan di abdomen yang paling banyak, yaitu nanti saya jelaskan nevroblastom atau nevroblastoma, dan linfoma. Di sini nevroblastoma merupakan tumor embryonal yang berasal dari ginjal, yang dimana insidencenya pada anak usia di bawah 6 tahun sebesar 80%, dan dimana mempunyai puncak insiden pada umur 2-3 tahun. Sebagian besar memang mengenai 1 ginjal, tetapi ada juga mengenai 2 ginjal. Sekitar 1 dari 10 ribu anak di bawah usia 15 tahun telah bisa mengenai nevroblastoma ini. Tanda dan gejala yang bisa didapatkan yaitu terapa masa padat atau kenyal di sisi kiri maupun kanan. Kemudian terjadinya keluhan yang lain yang menyertai seperti anemia, penurunan berat badan, demam, dan tidak nasumakan atau nasumakan yang menurun. Dan yang paling sering juga sekitar 25% gejalanya akan berwujud hematuria atau buang air kecil berdarah. Hipertensi juga demikian, sekitar 25% pada kasus blim sumor dan dapat disertai kanan kebawaan yang lainnya seperti aniridia atau penimpisan iris dan dari abnormal genita urinaria dan retardasi mental yang disebut atau disingkat sebagai sindrom Weger. untuk stagingnya sendiri pada nephroblastum atau blim sumor terdapat 5 staging. Yang pertama adalah apabila tumor terbatas pada ginjal mempunyai kapsul yang intak yang utuh dan dapat direseksi secara komplit. Seperti ini. Kemudian yang staging 2 sudah keluar dari ginjal ini tetapi dapat dieksisi secara komplit. Dan staging 3 itu terdapat residual tumor sehingga dapat menyebar di abdomen. Staging 4 dia akan menyebar misalnya ke organ lain seperti paru di hati di tulang maupun di otak maupun di kelenjaan limfo yang lahirnya di luar abdomen. Dan yang kelima bilateral apabila terdapatkan keterlibatan 2 ginjal atau bilateral maka di diagnosis sudah sebagai staging 3. Dr. Riza mengingatkan waktunya tinggal 4 menit. Ya terima kasih dokter. Untuk tanda laksana pastinya kita lakukan ada 3 modalitas tata laksana pada tumor yaitu pembedahan kemudian kemoterapi dan radiasi. Ada beberapa pendapat mengenai tata laksana ini jika di National Wim's Tumor Study tadi segera untuk dilakukan nefraktomi tetapi pada SIOP maka dilakukan adalah kemoterapi preoperatif tetapi ada untung ruginya pada NWTS ini kita ditakutkan kerugiannya adalah tumor spillage di sini sehingga akan menyebabkan lokal relapse ataupun yang residif sehingga dapat menyebabkan prognosis yang lebih buruk jika kita berikan preoperatif hemoterapi maka keuntungannya dapat mengurangi masa tumor itu sehingga mempermudah tata laksana pembedahan untuk neuroblastoma itu tumor ganas yang berasal dari sistem secara simpatis dengan puncak angka kejadian pada anak usia di bawah 5 tahun dengan rata-rata usia 2 tahun kemudian manifestasi klinisnya bisa terjadi di organ yang mengenainya seperti tergantung lokasi tumornya seperti apakah di leher dada abdomen atau pelvis memang terbanyak yaitu di medula adrenal kemudian jika di primer di leher di dada maka terjadi gejelat klinis yaitu Horner syndrome propoptosis miosis maupun anhidrosis bisa jadi di vertebra sehingga di kolom spinal sehingga jadi paralisis dan terjadi metastasis bisa di tulang kelenjar maupun di hati maupun di kulit tumor gejalanya yaitu tumor primernya di perut sekitar 65% tapi jika ada metastasis bisa berupa seperti di keluhannya batuk sesat nafas maupun sindrom vionacava superior dan yang paling sering ditemukan adalah hematoma periorbita atau regunai patologi anatominya merupakan yang diagnosis mask atau sepakunya yaitu ditemukan sodor roset dan ada tiga empat staging di mana staging keempat sudah seperti yang di nekroblastoma sudah penyebaran di organ yang lain untuk lymphoma malignas sendiri yaitu kegenasan yang berasal dari pencergetah pening kemudian dengan angka kejadian tertinggi pada usia 7-10 tahun kemudian lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan dan ada beberapa penyebab otorisiko utamanya seperti infeksi virus seperti absen bar virus dengan kecilah tanda yang khas yaitu namanya B-symptoms di mana ada keringat dingin pada waktu malam kemudian demam lebih dari 38 derajat celcius dan penurunan berat badan 10% ini dalam waktu 6 bulan disini perbedaannya jika hoskin lymphoma dia bersifat regional kemudian jika hoskin sifatnya sistemik ini diagnosisnya pasti nanti akan dijelaskan oleh dokter Wulan mengenai pembesar penunjar radiologis dan pasti baku emas diagnosis gold standardnya yaitu penemuan hoskin lymphoma dengan sel yang khas yaitu red stem berk sel tetapi not hoskin lymphoma tidak ditemukan ada 4 states yaitu state 1 masih terlokalisir kemudian di single lymphoma kemudian di state 3 dia sudah menyebrang atau melewati diafragma kemudian state 4 sudah menyebar ke organ lain ini yang penting untuk pemerintah baku emas dari tumor solid tumor abdomen yaitu paling banyak memang kita golongkan sebagai small one blue cell tumor dimana ada beberapa keganasan yang bersama yaitu rhabdomyosarkum kemudian eungsarkum kemudian neuroblastoma maupun lymphoma sehingga kita harus memerlukan marker immunohistochemia untuk membedakan diantaranya rata laksananya secara umum pasti tergantung dari terjatumor kemudian kejala usia pasien dan comorbid yang ada nah disini saya akan jelaskan pendekatan diagnosis masa tumor abdomen atau masa pada abdomen pertama kita kita menilai pastinya melakukan anemesis dan pemeriksaan visis sini yang sesuai di atas kemudian kita lihat masa tersebut di organ mana seperti misalnya di organ hepar atau hati atau di limpa maka kita lakukan pemeriksaan selanjutnya kemudian apakah masa tersebut di abdomen atau di gastrointestinal maupun di genitor urinaria dan yang berikutnya apakah ada tanda-tanda seperti sindrom casing atau tanda-tanda sterilization tentunya yang berhubungan dengan organ endokrin kemudian jika terjadi pembesaran hati atau pembesaran limpa maka kita lakukan pengusahaan darah rutin kemungkinan saja mungkin bisa leukemia tetapi kalau kita temukan adanya tanda-tanda kasingoid dan adanya seperti gangguan organ pertumbuhan atau endokrin maka kita lakukan bisa seperti USG maupun CT scan dokter Risa mohon maaf fakturnya sebentar lagi dok saya jelaskan sebentar yang penting siap dok jadi apabila kita temukan masa di gastrointestinal atau genitorin kita bisa lakukan penelisaan penunjang yang nanti akan jelaskan oleh dokter bulan apakah itu ultrasonografi atau CT scan yang nanti pendekatannya apakah masa itu solid kistik atau campuran apakah itu masa di hepar bisa kita lakukan mungkin marker penunjangnya apa betoprotein dan betahcg kemudian apakah itu di tractus biliary atau di pankreas kemudian apakah di renal yang paling banyak adalah wims tumor di renal kemudian apakah itu di lenjang limpe atau adenopati karena bisa terwujud linfoma dan di adrenal paling banyak adalah neuroblastoma bisa kita lakukan pemeriksaan yang pendukung lain seperti VMA dan yang lain seperti disarpoma sebagai simpulan bahwa tumor rongga perut pada bayi dan anak yang tersering adalah neuroblastoma neuroblastoma hepatoblastoma dan linfoma dan memerlukan pemeriksaan penunjang diantaranya adalah ultrasonografi dan stisken pemeriksaan baku emas yaitu biopsi dan tetap laksana yang dilakukan adalah modalitasnya bisa operasi kemoterapi dan radioterapi terima kasih sekian dari saya saya kembali Dr. Yati terima kasih terima kasih